Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya agendakan untuk Ustazah Manfuhadi catat sekitar bulan November. Mekan ketiga bulan November 2024, kita akan memusyawarakan penggantian lama setelah sistem yang menjati kita. Mungkin yang akan melakukan itu intens dan detail musuh. Saya mohon kepada Ustazah Manfuhadi berkenan, mencatat dan meningkatkan saya sebulan-sebulan. Untuk Ustazah Manfuhadi, saya bisa memulai semuanya. Ustazah Manfuhadi ini adalah imam kita, imam kita juga, termasuk salah satu imam yang biasa saya menghargai. Hari ini kita akan memulai 10 pembicaraan yang sebetulnya punya paradigma yang menurut saya. Nanti mungkin bisa disaksikan lewat video beliau kalemata ini persis seperti mahasiswa. Ini pun kita dapat yang selalu membuatnya 4 juta. Baiklah, awalnya melalui dengan sama-sama membaca maswala. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Mani, tolong dibacakan surat 17 ayat 14 dan 15. Pemirsa, mari kita sempat surat 17 ayat 14 dan 15. Kemudian ini menjadi bagian daripada kesembuhan kita menjadikan majlis itu yang sekedar. Oh, bukan ketinggian yang kita sempat itu. Kita bukankah pesan hari, silahkan. 13, 14 ayat 14. Pada tahun 15 ayat 14. 14 ayat 14. Al-Fatihah 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 Sarannya, mau, mau gak sih, saya adalah orang yang sangat meyakini ketika kita tidak pernah memantapkan hati mencapai semua sesuatu, maka kita tidak pernah mencapai sesuatu Kali-kali sudah membacakan tentang satu ayat, dua ayat, baca alkitab, bacalah diri, ikorok, gafah, gino, segalanya masih membaca diri kita Ini mungkin kolektifitas sejarah umat maupun sejarah subnektifitas sebagai pribadi, maka kita mulai bagian berbicara Bulan penyadaran, apa yang perlu kita sadar? Sadar itu artinya kita tidak tidur, sadar itu artinya kita tidak sedang dalam keadaan pingsan Sadar itu, tanda kutip, kita tidak dalam keadaan mampu, maka bulan kesadaran itu yang pertama adalah penyadaran diri Diri bisa dilihat sebagai pribadi, diri bisa dilihat sebagai komunitas atau umat Bagaimana bisa umat mayoritas hanya punya 0,02 saja pengulaman Setiap ada kegiatan, keluhan dari kegiatan tersebut selalu ada dana Kalaupun dana bisa terpenuhi, biasanya dia hanya berketergantungan kepada satu atau dua orang saja Kalau dikata apa-apa, yang tersebut langsung pulang, ini tidak ada lagi penyadaran diri dalam konteks kolektif Kenapa kita yang dikenas sebagai jazirah yang mengisi para mulabak, para muheri, orang perkerangan bersekala internasional Kekayaan yang pun ada yang lebih berlindungan rata yang ada di Indonesia Tapi bisa, oleh kota ini 10 tahun Kristen Ada apa? Dan kalau ini terus-terus hanya dikenuhkan, disesai, diratapi, kita tidak akan pernah bisa berubah Maka perubahan pertama, perubahan hidup ini, pekerjaan yang paling berat, harus dimulai dengan kamu Saya sudah bersumpah, Ramadhan ini saya akan membuktikan ke penghujung akhir hidup saya Saya akan melihat bahwa, pilih keadaan ini, seluruh Jawa Tengah akan memiliki wali kota yang bisa dirajak ngobrol soal pengembangan dapah Mungkin belum pada fungsi India, tapi dimulai pada fungsi fitrah dia sebagai muslim Jadi kata kuncinya, saya mohon bantuan dan dolar Yang akan boleh beranak-anak di negeri kita, di tanah Petisan dan jantisan negara, di monogoro dan sahabat-sahabat Ada yang dipimpin oleh orang yang tidak muslim Mudah-mudahan pemandu ini menjadi jelas, saya akan di November Kita mulai menyebutkan, saya akan berikan Sekarang mulai, April, Juni, Juni, Agustus Agustus, September, kita mulai melakukan sesuatu Yang jelas ajaran kita, apa ajaran? Demi Allah Demi pulau Jawa yang penuh dengan putra-putra Ini satu Jihan di sejarah Dan demi sejarah kita yang ingin kita serangkan Yang kedua, alat penyadaran semuanya Penyadaran kondisi Sadarkan Bapak Ibu hari ini Generasi kita sangat menjadi generasi yang tidak terurus Kita bangka di sini ada pesan rentah, pesan rentbing Di sini ada kondok tahfis Ternyata riset Dewan Masjid Indonesia per 2022 Mas, 2022 sudah lama? Kemarin 73 persen pascenda remaja Indonesia Tidak bisa baca menang Kalau riset berhati-hati Kalau riset berhati-hati Kita bisa tanya-tanya Kenapa Pak Yusuf kalah? Kenapa ini tidak bisa kita sadarkan? Karena tidak Semua kita sibuk dengan mainan masing-masing Ada Gai Haji Dokter Herr Apwad Punya pendok pesantren Muridnya paling seribu orang Sama dengan kita di sini Pak Zeta Di Solo ini ada 220 Sekolah umur Kita bangka dengan 200 orang yang hafal kurang Saya juga bangka Tapi anak-anak yang jumlahnya puluhan ribu Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Itu baru Solo Belum bisa menjawab anak-anak Jadi kerja kita tuh akhirnya Dengan bahasa yang Soalan Informasi Padahal harusnya Informasi harus ada yang manas Nah itu tidak kerja Dan itu tidak boleh terjadi Maka yang lebih banyak dilakukan Yang sekali Musa Pakoh jawabkan Itu boleh Tapi kalau di Quran Menolak Klasifikasi Gensi Kalau kita pakai urat Tidak ada kelompok-kelompok Generasi Y Generasi Y Tidak ada Yusuf Dia akan mulai masuk Bagaimana generasi Rodi Rodi Bagaimana Dia akan memahami Generasi Ibrahim Generasi Ismail Generasi Yusuf Saya ingin Ada kisah surat dia Dalam Al-Quran Hanya dipahami Dan untuk hafalan Dan kisah-kisah Kelanan Yang menunjukkan hati Dan membahangkan otak Loh Lalu kita Menarik Ustaz Amin Tidak harus Generasi Yusuf Ada sahabat kami Yang memahami Tidak 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 Saudara Herb Memakilkan siapa Abraham Yusuf Orang istirahana Tapi kekayaannya Ratusan Untang-untang Dan Keledai Membawa Kunci-kunci Udah Ini semua Semua Sedangkan Ini bagian yang Hanya Jadi kita tidak Paham Negeri kita Hanya ini Negeri mayoritasnya Sebetulnya Terpius Kebanggaan Kita hanya Kebanggaan Kebanggaan Kita tidak Membangun Generasi Siap Membuat sejarah Buktinya Bila Ada Garansi Di Mesjid Kemana Torong Tujukan Pada Kerja Masjid Dari Mesjid yang paling Mekah Dari Mesjid yang paling Bagus Dilipar Soloray Sudah Saya Sumpah Ini kan soalan serius Bukan sekedar saya Memungkit Komplen Komplen Oke Yang ketiga Kesadaran ketiga Adalah Penyadaran Akinah Misalkan Kita membayangkan Ketika Ustadz dan Kuh Sulkarnaya Tiada Ustadz mungkin Tiada Bagaimana Kondisinya sekarang Di SKS Bagaimanapun Aksi-aksi Uman Islam Hampir penol Yang muncul kelompok-kelompok Nasionalis Kelompok-kelompok Komunis Berbaju titik-titik Kelompok Islam Tidak punya Tampilan-tampilan yang Ekspresi Ketika Orang Ketika Allah Doktor Mu'iudillah Nasir Itu Yang menyolahkan Satra 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 Tapi kan cerita itu cukup Mudah-mudahan beliau dilapakan Pernyawal Allah Masukkan kita sempat Lalu ada Lalu ada Sudah berpikir apa Lalu Berpikir apa Ini mungkin Perlu saya sempatkan pada Jemaah Sembuk Kita hari ini Berpercaya Negeri ini Kekurangan orang pintar Negeri ini Kekurangan orang yang punya kemampuan Kefaslihan Tapi Kekurangan generasi Kekurangan Kekurangan Negeri ini Kekurangan yang memilang Tekst Science of TFR Tapi Feeling Resil Yang keempat Penyakit sejarah Sejarah apa Merugi itu sekarang ada di mana Sukuh harjungan Merugi itu adalah milik Suruh Buruk itu adanya di Suruh Kenapa pindah Silahkan Ini ada Regulasi sejarah yang sebetulnya tidak kita cukup paham Dan kerja kerja perang di sejarah hari itu Tidak dipahami secara kenapa dan bagaimana Serta sesungguh Tidak ada Kenapa gerakan dua sama dua tidak lagi masif Kenapa Ustadz Bahati yang nasib tidak lagi memimpin GNPF Karena kita tidak melihat bahwa ada perang-perang regulasi perbualan Memang kadang-kadang dia terbukti di tengah jalan tanpa kita bisa bertanya Ada apa dan sebagainya Jadi yang ketiga Yang keempat adalah Kesatuan yang sejarah Negeri ini tidak pernah merdeka tanpa perjualan para ulama yang sangat Negeri ini tidak pernah punya TNI Kalau tidak ada gerakan Laskar-laskar Islam Silahkan telusuri Yang namanya Yang namanya Yang namanya Yang namanya Itu Persolifikasinya bernama Kenapa kemudian lain tentara begitu kejam dan sadis dengan rumah Islam Karena pada tahun 1952 dilakukan registrasi oleh PKI Dan mereka Dan mereka seleksi seluruh orang-orang TNI Jenderal-jenderal teknisnya Tidak ada ada Tidak ada Tidak ada Siapa yang punya anak perempuan mulia di Al-Azhar Anda tidak akan pernah bisa memuliakan anak-anak yang perempuan Kalau tidak ada pimpinan dunia yang banyak Silahkan telusuri Dia lah yang mendatangi langsung pimpinan utama ala Al-Azhar di Mesir Dia yang berdepan secara keras 50-an akhir 60-an awal Maka dia adalah buatan di PRK ini Pardai Masyur Dengan keulauan perempuan Jadi kalau kita pelajari secara biasa Orang internasional Negeri penuh dengan kepelamatan Kesejahteraan mereka Hanya dihafal dengan lagu-lagu Dan dengan nama-nama yang dipajar di ruang-ruang kelas sekolah Kalau kita punya gambar-gambar pahlawan Kalau pahlawan-pahlawan-pahlawan Kapan kamu jadi pahlawan? Kapan kamu jadi pahlawan? Nah generasi itu sekarang tidak lagi dipimpin Inisiatif proaktifitas Olah-olah kerja ke depan yang sangat Saya tidak mau menyalahkan bahwa Bapak Ibu sekarang Karena dalam zaman sekarang orang yang sangat merasa benar Anak yang tidak boleh jadi wapres Merubah yang lain Padahal menang-menang tapi belum berubah Sekarang adunya Mau jadi pahlawan Ini lah kekonyolan sejarah Yang kelima Penyadaran Rencana musuh Apa itu rencana? Rencana strategi musuh Jadi musuh-musuh kita Perlu dibaca sedikit-sedikit Sebelum banyak-panyak Kenapa Kenapa sekarang kita tidak akrab dengan hari Ahad? Kenapa kita tidak akrab dengan hari Ahad? Tahunnya hari Ahad Tahunnya hari Ahad Jadi kita tidak ada orang yang tidak memahami Orang gitu Jadi bersalahkan Nah itu lah Ada kalau kita telusuri bahwa kita tidak memahami Rencana musuh dengan setempat Contoh yang paling dasar Tahun 1973 Tahun 1973 Ada rancangan undang-undang perkawinan Yang diusulkan di DPT 73 itu Pemilu pertama Ada tiga partai yang dipaksa dibentuk Yang satu Nomor satu Dan dulu gambar TK Partai Pemilu Yang kedua Partai yang tahun 1948 Pernah mengusulkan Penghapusan Belajar Gagaman Tahun 73 Sehingga diusulkan undang-undang R Ke undang-undang perkawinan Isinya 100% Rancangan undang-undang perkawinan kita Adalah Rancangan undang-undang menurutkan Terusuri siapa yang mengusul Terusuri siapa yang membuat Silahkan Bayangkan Kita punya ribuan masyarakat Kita punya banyak orang-orang yang ahli pidaku Punya orang yang Punya kemampuan beranalisa RUU-nya saja dari Katolik Kenapa? Karena kita sedang tidak membuat Jadi paham nih Kita punya arbolik dari dulu Baca politik politik Jadi penyandaran yang pertama adalah penyandaran diri Penyandaran situasi dan kondisi Penyandaran akibat Penyandaran sejarah Penyandaran reaksi Sekarang kita masih berubah At the field Perubah Yang pertama adalah Perubahan Dan ini bukan hal yang mudah Betapa kita diajarkan oleh Allah Bagaimana kalau kita kedatangan tamu Bajunya jelek Sedangkan mungkin yang satu warna biru, satu warna merah Terus rambut dikhusus mahasis Lalu datang ke rumah kita Sudah depan rumah kita Padahal agama kita mengajarkan agar tamu dihormati Apa yang mau kita buka Misalnya sekarang kalau ada penyandaran di tanah sebelah Dalam warna yang tembuk Lalu ibunya buru-buru Suruh anaknya Kata seluruh bapak Tolong tutup gordennya Tutup gordennya Anaknya Anaknya baca yang bagus Tapi dia membenci orang miskin Karena pengomis-pengomis yang datang dari rumah-rumah ini Persoalan bahwa dia ada yang bohong-bohongan Persoalan dia ada yang menurut uang 25 juta per bulan itu Kurusan dia Tapi fanta Kalau bapak yang memotong Setiap malam 17 juta orang yang tidur dalam keadaan kelaparan Tidak ada yang mau dihormati Masa enak 17 juta orang Saya begini ini kan bersih saya tanggung Saya sangat berlosen Sampai empat keadaan ini semua Begitu Ustazah Baru Pak Mengeri Bisa kata bayangkan ada semua alas Bagaimana Bu Maruwa cerita Gara-gara Andri berasal Cempluk Di Nusa Tenggara Timur Seorang pemuda Sampai merobet perutnya Karena dia Sudah empat hari Setelah dia belum makan Dia datang dari BLT Dari Bansos Sampai keempat Andri masih ada tas Abis Bapak kebayangkan Empat hari belum makan Pengen dapet untuk Jari bisa menisi Di berada Dari 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 Anak-anak kita tahu punya cita-cita, apalagi cita-cita jadi petani, patut dibunga generas Indonesia itu Pak Senang, tidak hanya yang punya cita-cita jadi petani Jadi petani capainya dia tidak banyak dibeli dengan harga Rp. 5.000 atau Rp. 4.000, tapi nanti berasa dijual hampir Rp. 20.000, enak kan Dia mau beli-beli, berasa sendiri, tapi ini sudah belum bulan-bulan, tapi buang, ya kan tidak tahu beli, tapi tidak satu beli, wajah Karena mesin-mesin ini kan milik kecamatan, milik kelurahan, jadi ada dua perubahan teknis Apa, bagaimana, walaupun mungkin boleh mengajak Anda, harus menyesal hari, nanti ini gimana, ya, segala macamnya Mungkin mungkin boleh pakai layar, boleh kan Pak Senang, kalau kita pasang, ya, nanti materi-materi yang boleh saya siapkan Nanti bermanfaat, yang boleh masuk ruangan, yang berwakar, kartu anggota, wajah, disana hari Pak Senang, ingin gitu, jangan karena tema tertentu, berbondong-bondong rame, enggak, nggak pakai bayar Masih infakannya yang banyak, bisa dibayar, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi juga dijamin oleh Allah Dan di transfer ke rumah kita Nah, yang ketiga, perubahan saat ini Nah, ini mungkin bagian yang saya terangkan semua Paling tidak, ini pada takmir, mesejid, menurut iman, sampaikan salam kepada Abu Sofi Semoga dipahami bahwa kita ingin mesin-mesin pembuatan sejarah Gitu ya Pak Gien, mesin-mesin pembuatan sejarah Kita tidak akan kakak-kakak, kita tidak akan merontak-merontak Karena pemerontakan negeri bukan ajaris itu Kita hanya ingin mengajak buat negeri-negeri umat istri Logikanya gampang, orang dulu menjadi Kristen, karena ini mendapatkan perlindungan dari Belanda Negeri ini menjadi negeri yang merdeka karena perjuangan oleh Islam Silahkan menurut saya suruh Indonesia Kalau ada orang yang simpatnya tokoh, anggapannya Kristen, lalu dia bukan pahlawan kemerdekaan Dia pahlawan jari-jari kampungin diri Biar dia berpuasa terus Mereka kemana-mana jalan, gak ada peribuannya apa-apa Kalau pahlawan-pahlawan yang disebut-sebut dengan itu Tanya Soekarno mana satu hari dibuat tim penulisan buku sejarah Soekarno suruh pada tim, semoga kami dihubungi Ternyata setelah bukunya jari-jari terkulis sudah seratus pahlawan berpilih Apa isinya? Seratus pesan muslim Dia itu pahami ketika sesuatu muslim, Soekarno ngamuk Masa pahlawan yang cocok-cocok ini? Mesti ada yang Kristen gitu Biar yang bisa adil kan Ini perlu kita tanyakan pada ahli-ahli sejarah Profesor Eman Mansur Surya Profesor Dugui Hangpon itu punya buku-tubang bulunya sejarah Kalau Pak Profesor Mansur Surya Menteri Bilit pertama warna jamin, bilit kedua warna hitam Kalau digabung serta 40 halaman Nah persoalan ini tidak membayang buku-buku sejarah itu Akibat kesejarahan kita dibuat oleh muslim Umar Islam Madi Atam Berontak Yang keempat Yang keempat Perubahan waktu Tempat dari Pak Iman Sekarang saya tanya ya Pak Kita pengajian kita subuh sudah masuk di tahun kedua Apa mau digeser di jam tahun? Umar-umar? Nanti Tukung pusawaran Jadi jangan bergerak sejarah Karena saya lihat Sekarang hadiah Masih-masih kira itu Cuma Ya cocok-cocokan Bagi ngasih Ada kan? Ya nggak apa-apa Nanti kita akan buat Preference khusus untuk yang pas lurut Ya kata kita punya pengarah Nanti kalau kita bisa membuka dengan percetakan Dan harga bukunya misalnya 80 ribu Karena kita pesan buat kita Cukup bayar 20 ribu saja Kan keren W-nya kan Gila-gila beli buku ini Ini bisa mempahayakan Anda Ya Nanti misalnya Ada kesempatan kita berjumpa dengan Kayak bisa dielopakan Khusus Keluarga lagi Bipin lagi kita Jadi maksudnya Bukan pakai kuat Pakai KTA Katu warga Kajian Buat Ya Kalau ada yang ganti-ganti Sekarang Jangan merasak Ulus aja kan Ulus misah beriwis Mesti ngeboleh it Bapak-apakun Angkatkan Orang menujuannya itu kok Bukan kaji gaji Lu guna Jawa Tengah Ya Yang terakhir Perubahan dari pengurusan terhadap cara hidup gaya hidup saya cukup bingung di sekarang estel judul bahwa masyarakat Sumatera Barat sejak 2010-2020 itu 73% orang Sumatera Barat sekarang pegawai padahal orang tahu bahwa mereka berbeda mereka pengusaha kakek saya saja pedagang batik dan cukup dikenal sebagai seorang yang mempunyai sejarah koneksi ayah dan ibu saya kalau ayah dan ayah saya itu seorang pemilik kebuncung nah artinya wilayah-wilayah yang berhubungan dengan ekonomi segala macam Rasulullah katakan 10 pintu rezeki 9 jalan yang menyebabkan ini pegawai koneksi 10-10 lah sekarang kalau ada peluang ASN suruh jual rumah jika mau rumah ASN SK kekuat pekan depan bayar beberapa Rp 90 juta kira-kira padang lawan tidak ada dimana teman-teman berapa ustad bih itu karena ini begitu kan masyarakat bapak itu secara umum di masyarakat itu mencernya kalau jadi ASN itu adalah segala dada ya cerita rujung saya kasih pertama dia akan rasanya di utasnya suatu yang saya kaya ini, ini isianya S, S namun saya ketawa-ketawa, lu kenapa jangan jengit aja, ya man, udah punya bini, udah jadi dia itu, setiap hari, sabtu dia masih hujan, dia selalu pakai baju, kostum, penkak, indera malu jadi kemana-mana pakai baju seragam penkak, penes, padahal dia beli, ya dia beli di toko mana gitu ya Allah, dia ahli bunyi istri, ada seorang gadis yang paling cantik di kampung yang dilamar sama buju ragan, gak mau dilamar dengan kuat tanah, gak mau dilamar sama, maunya cuma yang berseragam penes tau gak apa-apa, ternyata satu-satu bulan dia cuma sambil menyebabkan dua orang seribu sebulan ya itu nanti ya di negeri kalau kita baca-baca lucu-lucu itu, perdekanya sudah lama, akhirnya oke, mudah-mudahan masih bisa kita tertulaskan, sekarang sampai di bulan konsolidasi mudah-mudahan punya catatan buat semua, saya cepat saja dan rancang saya tertulaskan supaya tidak tersisa badaninya pertama konsolidasi visi dan visi rasanya 6 bulan depan cukup kita untuk memahamkan bahwa Jawa Tengah, Soloraya siap untuk menjadi negeri yang berharuan sesuai dengan arahan dari matahari usaha kita bisa kembali memanggil buru-buru kita yang kedua konsolidasi jaringan saya sudah mulai ketika kita membentuk Solor Interforum kita akan bangun untuk mempunyai dengan banyak orang yang ketiga konsolidasi potensi ini mungkin pembicaraan yang harus lebih lama atau tidak yang keempat konsolidasi sumber daya jadi kalau konsolidasi-konsolidasi yang saya sebut ini bisa dilakukan ketika nanti Pak Her dipastikan menjadi wakil wali kota Solor karena calon wali kotanya adalah dari partai yang kita inginkan yang bukan merah jadi calon wali kotanya kita bukan merah setuju gak? setuju gak? setuju gak? setuju gak? nah nanti wakilnya Pak Her kenapa Pak Her? Pak Her mau ditolak nanti dijawab saya bermanfaat kami siapkan mempahar seluruh pembiayaan saksi dan pembiayaan masyarakat berapa perlu? titik-titik M teks ini bisa terjadi? bisa! kata kunci kalau kita mau membawain itu dan memang ada kerja-kerja regulasi yang tidak dibahas sekarang nah sampai kita di bagian menjelaskan akhir yaitu pembicaraan kita tentang partisipasi pembahasan 2004 yang pertama adalah partisipasi pasif ini mungkin perlu dilakukan saya hibau buat bapak-bapak ibu-ibu tolong pahami rumusan yang saya tahu partisipasi pasif ini melihat, mendengar, menyarankan makanya kalau ditanya setelah fit kok one man so tidak saya sudah melakukan diantaranya pesan yang tidak terpandu di Jujuh Angkatan orientasikan antara ulang muslim di Jujuh Angkatan dan di Jujuh Angkatan dan di Jujuh Angkatan apa pesan saya? kalian lebih pintar dari saya lebih fasil lebih luas dan lebih jadi setelah lagi pada zaman mungkin baru dengar malam pas pagi malam berdia jadi siapa-siapa yang bapak coba ganggu agama Islam ganggu Indonesia mudah-mudahan perjalanan saya masih tahun ke-40 melakukan edukasi efektif mungkin 25 tahun walaupun kalian bunuh saya walaupun saya bukan orang-orang terkenal saya bukan pemimpin organisasi besar tapi mudah-mudahan darah terhadap dan dikatakan saya olah lebih dari 25 tahun pandangan-pandangan generasi-generasi pelanjut kesadaran terlaluan persif jadi artinya kita perlu melakukan persisipasi pasif jadi gue biar dengar dium gak usah gak pulang teman Alfian gak penting bahwa ibu doain saya ya bapak kritik saya ya ibu kalau ada rezeki saya bukan bintang kejadian ini berapa kali ada yang nanya berkening kalau nanya Pak Zainal terus nanya halal dia yang nanya kenapa supaya para ulama-ulama para menjahit-menjahit sebagai mana ideologi komunis seorang karmat yang lain dikira sejarah tanggal 5 Mei 18-18 dia mulai menggulikan pandangan-pandangan komunisnya pada tahun 1830-an 20 tahun di usianya dia kerjanya dia nulis baca orasi presentasi gitu dan biaya hidupnya dibayar oleh angels dan Allah kalau kita mau melihatnya rasulullah yang begitu umur 25 tahun dia masih berdagang dagangnya cukup mantap orang juga tahu maharannya cukup tinggi bayaran buat koledinya tapi ketika turun firman Allah surat alam alam ayat 11-15 saat itu rasulullah bergerak dan istrinya sampai menjahat dia berbisik pada wahai bang kalau kita akan suruh tanyakan untuk menjadi kering kapan jadi kalau bapak-bapak ibu-bu dan seru-bu biasa memahami perjuangan ini tidak akan pernah diselesaikan oleh seseorang dengan peran yang sama dalam teknologi budaya seorang pendeta tidak bisa memerankan peran satria seorang thinker dia tidak bisa makanya perlu dipahami orang-orang yang punya peran-peran seperti seperti Pak Nasir Buya Hamka Kartoswedu itu mereka orang-orang yang sederhana nah teman-teman pada saat itu pada saat itu pada saat itu pada saat itu tidak ada rumah atau posisi Pak Nasir dalam posisi tahan rumah bayangkan lawan politik sedangin penjara permintaan dan pindangan uang bantuan uang dalam bentuk bunga lunak atau dan segala lagi di luar negeri atau pemberian awal sekian sekian juta USD sekian ratus bilion sekian jenuh itu dan itu bisa cair kalau tidak di tanah-tanah untuk banyak kita yang mau ditindak tanah-tanah ini orang ini penjara bagaimana sebagai seorang politisi dan negara wanita jika datang keputusan paham bagaimana mungkin nyala yuk oh salam balut mana balut tanah-tanah jadi inilah yang disekatakan buat semua masyarakat menyimak negeri ini tidak pernah yang menampangkan kesejahteraan keseimbangan yang akan selesai kalau tidak dihimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berharuan islam bukan pemimpin yang beragama islam saja disitu ada artis nasionalitas sayangnya tidak menolaknya karena dan lain-lain hal yang saya inginkan bisa lebih jauh selalu dengan berkenaan dihimpin sekarang lebih dari 12 ribu mahasis ke Jakarta menghancang karena mereka tiap sebesar itu Pak Zainal dapat 9 juta rupiah memang bukan atas nama Anies atas nama Pemprov DKI bagi-bagian beras atas nama Jokowi 590 triliun buat habis akibatnya harga beras saya bakal di masyarakat harusnya kita anggap dia bukan saya yang cerama karena kita semua kehilangan sebagai generasi dan masyarakat yang punya hak untuk menyatakan tentang ini semua orang tahu di hari-hari kamu banyak masyarakat di kampung-kampung betul-betul lebih banyak orang anies atau bahasa yang rasai yang keempat yang keempat sampai di mana konsolidasi banyak bahan ini yang keempat artisipasi aktif ayo jadi kita ini dalam konteks ini Rancang artisipasi keempat jadi yang pertama pasti orang ini pahami kalau mau lebih jalan lebih lebih ini nanti kita bisa diluar partisipasi aktif peran kerja peran mental spiritual dan intelektual mungkin ada salah satu grup yang saya langsung pakai ini saya kasih tulisan dari bapak baca kenyataan yang muda lebih banyak pusing lagi pusing orang doang orang muda yang muda malah belum jawab kalau tidak masuk usik sehat yang ketiga partisipasi material kemarin musim nampai ada seorang perempuan usaha